Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD pernah menjadi pembantu presiden keempat teri yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya mengakui semasa bekerja langsung di bawah Gus Dur pernah melihat kemampuan unik dari Kiai tersebut. Baik Luhut dan juga Mahfud MD mengatakan jika Gus Dur memiliki ingatan super kuat serta ingatan yang jeli dan tahap. Melalui akun YouTube milik Mahfud MD yaitu Mahfud MD Official, Luhut bercerita tentang rasa kagumnya kepada Gus Dur saat mengikuti konferensi internasional di Korea Selatan. Saat itu, Luhut menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan menperindak dan memberikan pengarahan kepada Gus Dur yang saat itu sudah kehilangan kemampuan melihatnya. Luhut meminta para staffnya tidak memberikan informasi terlalu banyak dan meminta mereka memberikan informasi yang mudah diingat. Dalam ceritanya, Luhut mengaku ia takut apabila Gus Dur salah menyebut nama dari Presiden Korea Selatan. Namun disinilah Luhut menyadari jika atasannya ini memiliki daingat yang sangat tajam. Saya yang paling takut itu ketika Gus Dur sebut namanya. Karena kan Presiden, nama Park apa gitu? Nanti salah sebut pula. Cerita Luhut dikutip pada Senin, 18 November tahun 2024. Nah, tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya. Sambungnya, saat Gus Dur naik ke podium, ia mulai memberikan pidato singkat dan Luhut sangat terkejut ketika Gus Dur menyebutkan nama dari Presiden Korea Selatan dengan benar. Luhut langsung bertanya bagaimana Gus Dur bisa menghafal nama tersebut yang bahkan hanya dibacakannya sekali. Gus Dur memberikan jawabannya yang terdas. Setelah selesai saya tanya, Gus kok tadi hafal nama Presidennya? Pak Luhut kalau itu gampang? Kalau di sini, pasti ada Parknya. Saya ingat satu saja atau li. Kata Luhut menirukan jawaban dari Gus Dur. Kemudian Mahfud MD juga menceritakan keunikan dari Gus Dur yang masih berhubungan dengan ingatan dari Gus Dur. Saat itu, Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan Menhan melaporkan bahwa terjadi demo besar-besaran di Acah meminta Gus Dur untuk turun. Gus Dur tampak santai dengan hal tersebut dan ia meminta Mahfud MD untuk menghubungi beberapa tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Uniknya, di sini Gus Dur dapat mengingat semua nomor telepon dari para tokoh masyarakat tersebut bak hafal di luar kepala. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan dia meremehkan demo itu, tapi dia hafal nomor telepon, kan dia nggak bisa lihat. Ini namanya hafal luar kepala dia. Serita Mahfud, saya yang nerima nomor telepon dari Gus Dur bahkan hafal dia nomor teleponnya. Lanjutnya, Gus Dur memang dikenal dengan kemampuan yang sangat berbeda dari Presiden Indonesia lainnya seperti ingatan yang kuat dan pengetahuan yang sangat mendalam. Terima kasih telah menonton!